Selamat datang di Kristal News, kali ini saya akan membahas jurus hebat yang sangat terkenal di dunia persilatan, yaitu 18 jurus tapak penakluk naga. Jurus ini sangat fenomenal, banyak musuh-musuh yang dikalahkan dengan jurus sakti ini. Apa saja yang ada di dalam 18 jurus tapak penakluk naga ini? Dan siapa saja orang-orang yang belajar jurus hebat ini? Yuk kita mulai! Jurus 18 tapak penakluk naga ini adalah jurus andalan dari Partai Pengemis. Pada awalnya, ilmu ini memiliki 28 jurus, tetapi kemudian Syofeng, Ketua Partai Pengemis saat itu, meningkasnya menjadi 18 jurus, tanpa mengurangi kekuatan atau kehebatan dari ilmu ini. Alasannya yaitu karena dia merasa 10 jurus terakhir mempunyai kemiripan dengan 18 jurus awal. Seperti pengulangan saja, sehingga 10 jurus terakhir itu dikabungkan ke 18 jurus awal. Jadi hasilnya lebih ringkas, tapi mempunyai kedahsyatan yang sama. Pada ending cerita, Syofeng menolak untuk kembali menjadi Ketua Partai Pengemis, karena dia keturunan bangsa Kitan. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana kelak bisa mengajarkan ilmu 18 tapak penakluk naga dan ilmu tongkat pemukul anjing kepada Ketua Pengemis generasi selanjutnya? Karena saat itu, posisi Ketua masih vakum, dan juga belum ada anggota yang berpakat tinggi dan cocok untuk posisi Ketua Partai Pengemis. Kemudian Syofeng mengajari kedua ilmu itu kepada Susu saat dalam pelarian dari kejaran bangsa Liao. Dan karena Susu telah memiliki ilmu kungfu yang kuat, tenaga dalamnya pun besar, ia dapat mempelajarinya dengan cepat. Sampai di suatu waktu, di masa depan, muncul seorang pemuda yang berpakat tinggi, ditunjuk sebagai Ketua Pengemis generasi selanjutnya, dan ia pergi mencari Susu di Istana Lingju. Kemudian Susu mengajari kedua ilmu ini kepadanya. Siapa yang menciptakan jurus ini? Jurus 18 tapak penaklung naga ini diciptakan oleh Hong Chikong. Awalnya Hong Chikong cuma mengajarkan 15 jurus kepada Kocing, sehingga pernah Kocing menciptakan sendiri 3 jurus palsu tambahan untuk melengkapi 18 jurus dengan tujuan mengecoh lawan. Tentu saja jurus palsu ini lemah dan tidak berguna. Jurus 18 tapak penaklung naga bukanlah ilmu tapak yang terlalu rumit gerakan-gerakannya. Biarpun sering dianggap ilmu keras, tetapi jurus ini mengandalkan efisiensi dan energi cadangan. Karena jurus ini adalah jurus yang kasar, sehingga tidak cocok untuk dipelajari oleh wanita. Nama jurus-jurus dari 18 tapak penaklung naga memiliki kesamaan dengan kalimat-kalimat pada isi kitab perubahan. Nampaknya, Jin Yeon memang mengambil namanya dari kitab I Ching. Ilmu ini menggunakan filosofi dari Confucius dan Taoisme dalam penerapannya. Tidak semua jurus disebut urutannya nomor keberapa dari 18 jurus. Saat disebut nama sebuah jurus tapak, mungkin saja itu bukan dari 18 tapak penaklung naga, tapi jurus dari ilmu lain, seperti jurus tapak dari kitab ilmu 9 Jin. Saya mencoba merangkum dari berbagai sumber. Akhirnya didapat 1. Naga Meraung Yang pertama, jurus naga meraung menyesal. Yang kedua, naga terbang di langit. Ketiga, naga bertempur di keliaran. Keempat, angsa liar mendarat bertahap. Kelima, naga bersembunyi tidak berguna. Nomor enam, ikan bersembunyi di kedalaman. Tujuh, menyeberangi sungai besar. Jurus pertama, naga meraung menyesal. Jurus ini adalah dasar dari 18 tapak penaklung naga. Setelah belajar ini yang memakan waktu lebih lama, maka selanjutnya pas belajar 17 jurus lain lebih mudah dan cepat. Jurus ini menekankan untuk selalu menyimpan tenaga cadangan, tidak pernah menggunakan 100% tenaga, sehingga stamina tidak habis untuk selanjutnya selalu menyisakan tenaga. Jurus kedua, naga terbang di langit. Jurus kedua ini menyuruh penggunanya untuk melompat tinggi, dan kemudian menggunakan tapak menyerang ke bawah. Jurus ketiga, naga bertempur di keliaran. Jurus ini cocok digunakan saat lawan sedang mengunci tangan atau lengan. Jurus keempat, angsa liar mendarat bertahap. Memiliki gerakan seperti tapak mendorong. Jurus kelima, naga bersembunyi tidak berguna, atau naga bersembunyi dilarang. Menekuk, telunjuk dan jari tengah, menyerang dengan setengah tinju, setengah tapak, tangan kanan mendorong, tangan kiri mengait. Jurus keenam, ikan bersembunyi di kedalaman. Sangat cocok untuk melakukan serangan dari arah bawah ke atas. Jurus ketujuh, menyeberangi sungai besar. Memiliki gerakan seperti tapak mendorong. Jurus keelapan, mengejutkan ratusan kilometer. Mengeluarkan dua tapak ke depan, sederhana tapi kasar, dan kekuatan tenaganya salah satu yang paling besar. Jurus kesembilan, melompat ke jurang. Tapak kiri mengarah ke depan. Tapak kanan masuk ke tapak kiri, tepat menuju ke bagian bawah perut awan. Mempunyai teknik mengecoh lawan. Jurus ke sepuluh, naga kembar mengambil air. Menggunakan dua tapak menyerang daerah pinggang lawan, seperti naga yang sedang ingin meminum air laut. Jurus ke sebelah, tiba-tiba muncul. Hanya menggunakan satu tapak kiri saja, jurus ini sangat cepat dan cocok digunakan saat butuh refleks cepat. Jurus ke dua belas, sesekali mengendarai enam naga. Tidak jelas bagaimana bentuk dan gerakannya. Jurus ke tiga belas, ada mendung tetapi tidak hujan. Menggunakan dua tapak secara berturut-turut menyerang daerah kepala, biasa dilakukan dengan lompat dan ini merupakan jurus yang agresif. Jurus ke empat belas, dengan luka muncul keyakinan. Jurus yang paling jarang digunakan dari 18 jurus tapak penakut naga. Kucing, menggunakan untuk memotong mundur dengan membalikkan tapak. Jurus ke lima belas, melihat naga di sawah. Salah satu jurus yang paling sering digunakan dari 18 jurus tapak penakut naga. Jurus ke enam belas, penapak embun beku. Jurus ini perpaduan dari dua sifat positif-negatif dan keras lembut. Jurus ke delapan belas, kambing menyentuh pagar. Satu tangan berbentuk seperti golok, melakukan gerakan memotong. Satu lagi seperti tapak. Jurus ke delapan belas, naga sakti menggoyang ekor. Saat masih di ilmu asli 28 tapak penakut naga, jurus ini namanya menginjak ekor harimau. Kemudian suatu waktu ada pewaris yang mengubah jurus ini, menjadi lebih dahsyat dan mengganti namanya menjadi naga sakti menggoyang ekor. Seing digunakan saat lawan berada di belakang kita, kemudian membalikkan atau memutar tangan, dan menyambar lawan dengan tapak memotong. Sekarang saya akan membahas siapa saja orang-orang yang berlatih ilmu 18 tapak penakut naga. Yang pertama, Ko Jing. Yang kedua, Shou Feng. Yang ketiga, Hong Jikong. Yang keempat, Su Su. Yang kelima, Li Seng. Yang keenam, Ye Ru Ji. Yang ketujuh, Wu Dunru dan Wu Xiuwen. Yang kedelapan, Si Wolong. Yang kesembilan, Wang Jiantong. Dan yang terakhir adalah Yang Ko. Jurus 18 tapak penakut naga adalah jurus partai pengemis, sehingga umumnya semua ketuanya bisa jurus ini, beserta ilmu tongkat pemukul anjing. Terkecuali Huang Rong, yang seorang wanita tidak cocok dengan ilmu kasar ini. Lu Yo Jo adalah ketua partai pengemis, tapi saat dia diangkat sebagai ketua, dia belum menguasai ilmu 18 tapak penakut naga, karena saat itu pemilihannya boleh dibilang agak berburu-buru. Lu Yo Jo sendiri masih baru belajar ilmu tongkat pemukul anjing, dan masih belum mahir, apalagi dia juga bukan seseorang yang berbakat. Sebenarnya, selain Lu Yo Jo, yang tidak membelajari 18 tapak naga saat awal menjadi ketua, ada juga Huang Rong dan Yilu Ji. Setelah cerita pemilihan ketua partai pengemis itu, nama Lu Yo Jo tidak disebut lagi, sampai berita kematiannya di tangan hudu. Sehingga kita tidak mengetahui apakah dia berhasil menguasai ilmu 18 tapak penakut naga atau tidak. Tapi dengan gap yang sekitar 18 tahun, antara dua kejadian itu, ada kemungkinan besar ketua Lu diajari oleh kucing dan bisa jurus itu minimal satu jurus. Yangko, berbeda dengan Lu Yo Jo yang kemungkinan besar bisa, untuk Yangko adalah kebalikan. Boleh dibilang, Yangko memang merupakan sosok yang paling cocok membelajari ilmu ini, selain ilmunya tinggi, berbakat, juga memiliki hubungan dekat dengan kucing, dan juga pernah bertemu Hong Jikong, dan diajari olehnya jurus tapak naga yang sakti, dan juga oleh Ouyang Feng yang saat itu adalah ayah angkat Yangko. Ouyang Feng memberi masukan supaya jurus-jurus yang diperajari Yangko lebih bagus. Sampai akhirnya Yangko kehilangan lengan didebas oleh Kofu. Dengan hanya memiliki satu lengan, Yangko bisa menggunakan jurus tapak naga yang hanya memerlukan satu tapak, tapi itu menjadi sangat tidak efektif. Tapi bagaimanapun juga, Yangko telah menciptakan sendiri jurus sendiri yang bernama tapak kerinduan, yang dikatakan setara dengan ilmu 18 tapak naga. Jadi, tanpa ilmu 18 tapak naga pun, Yangko memiliki ilmu tapak andalanya sendiri yang kuat. Demikian ulasan saya tentang 18 jurus tapak naga yang terkenal, dan orang-orang yang belajar menggunakan jurus sakti tersebut. Jangan lupa subscribe, dan see you in the next video. Sub indo by broth3rmax